Halo semua balik lagi sama gua lain oke sekarang gua main hit lagi dan ini gua pakai kelas baru yaitu Lena Archer gua ngatau sih ya ini rilisnya kapan ini car tapi ini gua main hit eh waktu itu nggak diterusin lagi waktu terakhir gua gameplay di channel ini masih level kecil ini masih level 7 ini dan ini gua baru aktif lagi ini main game dua hari kemarin dan iya ini udah level 40 lumayan cepet soalnya ada event experience sama goldnya sama gold dua kali lipat ya jadi cukup menarik ini yang Lena gua ini mainnya dilip droid waktu itu enggak gua terusin soalnya apa ya abnormal game dilip droid tapi sekarang enggak sekarang lancar aja ini sekarang gua udah level 40 dan lumayan banyak dapet banyak banget dapet equip gratisannya sebenernya ini hit banyak banget hadiahnya ya gua udah pake legendary dua biji ini yang lainnya masih epic ya dan ya ini duit gua 800 ribu dan kristalnya lumayan 4200 dan gua udah udah punya sayap sama kostum ini sebenernya pakai kostum ya ini sebenernya pakai kostum cuman enggak gua nggak kelihatan ini enggak gua tampilin dan ini kostumnya epic kayaknya pakai ini aja deh hahaha kayaknya pakai kostum aja deh oke main gua pakai kostum aja eh sekarang gua mau apa ya gameplaynya Adventure kalau Adventure gua udah nyampe ke 13 dan ini gua si bossnya masih bintang 2 soalnya ini kuning dua-duanya karena ini kuning dua-duanya dan gua nggak bisa bintang yang tiga dan gua nggak bisa ngambil hadiah ini ini ya dapat armor yang epic legendary ini legendary armor eh gua pengen masuk dulu ke challenge dan juga ke tower of victory enter nah ini gua belum diselesaikan ini tahu tower of trial yang level 29 ini juga dapat legendary armor Oke kita coba aja semoga beruntung semoga jangan dapet armor yang badannya ya semoga jangan dapet armor yang badannya oke ini lena cukup menarik ini si jobnya kalau dilihat-lihat ini cocok buat raid mungkinnya sama PVE soalnya ini gampang banget dikendaliin ya nah dia jarak jauh banget kita di dungeon ini cuman diem di tengah aja bisa ini tapi kalau untuk pvp ras kayaknya rada-rada susah ya oke kita skill dan ini efek-efek sih skillnya juga keren nih silena beneran keren tapi ngomong-ngomong soal pvp gua disini lemah banget ya udah mah gua emang nggak bisa ah oke gua dapet kepala lumayan udah mah gua nggak bisa ngendaliin karakternya dengan bener eh terus si orang-orang juga mungkin mereka mainnya udah rada-rada lama ya jadi si armor-armornya level level 30-an itu udah gila-gilaan banget dan gua bener-bener kalah total itu soal kekuatannya juga oke dan sekarang gua dapet aksesoris legendary ya semoga dapet ring atau apa kayak itu ya come on dan ya kekurangan hit kalau main di emulator nggak bisa maksimal grafiknya oke ah amulet of blessing legendary aksesoris gua dapet amulet of blessing ya eh dapet apa ini oke legendary sampai saat ini gua belum pernah nyobain raid di hit ini beneran gua belum pernah nyobain raid oh ini legendary gua punya aksesorisnya ini ya Oke ini dipakai buat pvp untuk pvp kayaknya gua auto-equip lagi kalau ini dipakai buat si petnya eh ya kita balik ke pve dan kalau misalnya gua enchant ini wuuh langsung ke level 5 ya kayaknya ntar aja deh kayaknya ntar aja deh atau dipakaiin ke si pet gitu beneran gua ini bener-bener newbie game ini ya gua bener-bener baru banget di game ini gua nggak tahu ini bener atau enggak gua ini naikin si weapon dulu sama si Armor ini nih gua fokusin mau kesini sama sini training juga gua ini level 20 semua soalnya di event ini kita dapet goldnya double ya jadi banyak banget duit yang gua dapet ini dari nyelesaikan dungeon gua juga dari login recordnya eh baru level dua eh baru hari kedua ini kayaknya besok gua bisa ngebuka yang 5000 kristal deh nah kalau ini udah sampai 5000 gua mendingan ngebuka apaan apakah kayaknya mendingan ini ya 10 kostum aja gitu atlas one immortal kalau misalnya wing atlas one legendary doang kalau misalnya gua ngebuka weapon atau armor kalau weapon sama armor bisa didapet dari dungeon sama yang tadi ya yang lantai-lantainya banyak itu gua bingung ini kalau ini 5000 mendingan diapain kayaknya mendingan beli kostum aja kali ya gua bisa dapet yang immortal ini mungkin hahaha oke oke kita terusin kita terusin challenge-nya nah kalau di hit kalau di lip draw itu suka ada black bar nya suka tiba-tiba muncul ya sayang banget ini di memu nggak bisa ya hit oke sekarang gua dapet kristal yang 400 ini masih gampang soalnya sih require masih hijau ya gua mesti overpower di stage ini oh come on wow kayaknya kalau untuk boss-boss yang sekarang harus manual kali ya kalau yang di dungeon-dungeon yang gua tadi dapet bintang 2 tuh oke ini emang beda ya game itu unreal 4 engine tuh dari si efeknya dari gerakannya itu walaupun ini nggak maksimal ya kelihatan lumayan lah kelihatan bagus ya oke yup gua dapet 400 bisa naik lagi nggak ini bisa ternyata gua dapet armor lagi ini oh my god semoga jangan kepala sama badan ya semoga oke semoga beruntung come on dan untungnya nggak terlalu lama ya ini dungeon ini tuh oh oke guardian of lore 3-2 eee yap kita skill terus kita skill lagi set kenapa ini damage-nya rendah banget yang ini oke gorgon gas legend dari gorgon gas dapet apa ini haa oh shit man gua dapet armor lagi oh shit man oh my god gua dapet armor lagi oh bisa langsung ya gua mau lihat dulu ini gua lihat si armornya ini efeknya biasanya beda increase range damage increase movement speed kalo buat archer bagusan movement ya kayaknya ya reduce freeze duration reduce oh shit man ini yang status ininya ada 2 biji yang bersih yang nyalanya ini increase defense 28 reduce damage 1,6% hmm bagus yang mana ini kayaknya gua simpan dulu aja yang ini ya kayaknya bagus deh ini ada 2 2 yang nyala ini statusnya gua bingung sekarang hehehe wah beneran newbie ya di game hit ini oke kita lanjut tower lagi ini masih gampang sih walaupun ga di skill juga gua pasti menang ini oh dia nembak mana tuh ranknya jauh banget ranknya tuh si jarak tembakannya oke kombo nya mantep banget itu oh wow wow udah mulai rada-rada tebal si bossnya dan itu aneh banget ya eeeh dapet 200 ribu sekarang bisa ga lanjut bisa ternyata gua bakal dapet legendari weapon ini oh my god oke semoga statusnya dapet bagus ya oke start wah ini legendari weapon pertama gua ini semoga beruntung ya dapet statusnya yang bagus dan gua juga rada bingung ini statusnya eh si skill buildnya ya soalnya eeeh rada-rada kompleks itu skill buildnya harus naikin combo yang mana harus naikin pasif yang mana harus naikin skill aktif yang mana gua ini naikin skill aktif berdasarkan eeeh animasinya yang keren yang mana hahaha ada sih eeeh bisa dibaca sih itunya ya ada untuk knockdown ada untuk eeeh stun cuman ya semuanya skillnya ada efek knockdown atau stunnya gua jadi rada-rada bingung boom oke finishing yang keren banget oh come on boom wuh plus 900 apa ini si efek skillnya masih bisa lagi oh masih bisa ternyata oh gua bisa dapet eh bisa ini dong ya yang 5000 ini bisa sekarang dong ya gak besok oh my god dan sesudah ini gua dapet immortal armor nah kan kalo immortal bisa dapet dari sini jadi kayaknya gak worth banget kalo misalnya kita kristalnya dipake buat weapon atau armor mungkin buat kostum ya yang immortal soalnya disini gak bisa dapet kostum reduce damage taken from boss and large monster by 5,5% oh my god wow lumayan keren ini ya lumayan keren increase damage 12% increase attack 609 oh ini yang nyalanya cuma 1 increase fatal pommel damage 15 fatal pommel apa itu auto equip yup nah apakah gua mending di enchant si ininya pake ini atau ini equip buat pet aja equip buat pet penting gak itu penting gak ya equip buat buat pet itu gua bingung ini si petnya soalnya bisa pake equip nah ini dia mendingan equip kesini gak ya kayaknya mendingan gua simpen dulu yang itunya ya kita sekarang lanjut ke dungeon yang dapet 500 kristal dan sesudah itu kita buka kostum atau wing dapet 500 kristal akhirnya 5000 juga dan gua itu dapet sayap sama kostum itu gua kostumnya ada 2 biji yang ini yang kedua dapetnya itu dapet dari login reward 2 hari yang pertama gua beli pake kristal yang 500 kristal si sayapnya juga soalnya gua udah gak sabar pengen pake sayap sama kostum jadi gua ini pake pake kristal belinya ya gua skill oh my god darah gua jadi 34 ribu sekarang lumayan gede ya oke boom yes semoga pilihan gua gak salah ya yeah 500 kristal semoga pilihan gua gak salah ini harus level 41 dulu ya gua dapet immortal armor oke kayaknya kalau untuk leveling reda reda gampang soalnya ini ada event double experience dan gua juga ini lumayan banyak gua si ini gak tau apa ini namanya ya si bulu ini gua pake buat ini ya si stamina ini gua pake buat beli stamina ini oke sekarang udah 5100 dan gua mau ngebuka at last epic item guaranteed oh my god ini kayaknya gak worth banget cuma ini heroic sampe immortal ini ada kostum immortal ya wing cuma bisa dapet legendary mungkin ini gua masih pake epic sih eh kalau kostum oh my god gua bingung ini kalau armor kayaknya gak mendingan gua pake buat kostum ya oke buat kostum ini lagi event halloween soalnya dapet 10 plus 1 immortal semoga beruntung purchase eee purchase oh shit man oh 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 oke gua dapet 2 biji oh dapet 3 biji yang warnanya beda ini eee ini beruntung gak gua buka klik itu oke gua klik ini shit man gua dapet ini lagi witch onessie haaa gua dapet pumpkin gua dapet kepala gua dapet kepala juga oh my god gua dapet pumpkin pumpkin lagi baju lagi shit man apakah bajunya semuanya sama kayak gini gitu eee kita buka yang ini set witch dragon bow gua dapet weapon dapet weapon kostum ini oh wow apakah gua beruntung ini kita buka lagi oh immortal ini ya yang ini mortal oh gua gua buka yang immortal ini hahaha oke eee ah shit man eee ini gak ada tangan sama kakinya gitu oke eee apakah gua beruntung itu apa sial oke immortal nambahin statusnya wuu equip itu juga bow equip juga oh my god mantep ini bownya walaupun gak bersinar ya eee kepala ah gua gak dapet ini nih aksesoris kayaknya nih gua gak dapet aksesorisnya shit man eee ini aksesoris itu yang lanternnya tetep kepala ya pvp reduce pvp increase critical rate eee kalo gua equip yang ini oke kalo gua equip yang ini hah ini aksesoris ya dan gua gak dapet jubah gua gak dapet jubah ini gua kurang satu tadi ngabisin kristal 5000 kristal tuh gua gak dapet ini ya holy shit eee oke gua equip lagi yang ini dan bownya dan eee kalo ini gua pake yang pvp dan gua pengen nyoba yang ini ini kebetulan ya akhirnya tuh belum ya yang terakhirnya nih nah ini nih taran out skill gua pengen coba yang ini oke kita cobain wow wah auto skill itu oh gak apalah auto skill ya joining guild gua belum join guild ini eee tapi dungeonnya mungkin daripada dungeon mainan pvp ya udah ini gua mainan pvp aja deh kalo misalnya gameplay dungeon kayaknya semua juga udah pada tau ya ngapain coba oke wow gua sudah merasa kuat boom hahaha langsung di skill eee wow gak apalah kita liat sambil gameplay dungeon dungeon biasanya ya udah ini gua mau pvp dan pastinya gua kalah itu kok pvp oke wuuu ini tepatnya yang dungeon yang misah ini bagus-bagus sih gua overpower banget di dungeon ini tapi yang dungeon di map keduanya tuh itu ngebutuhin statusnya amit-amit gede banget oke oke wow 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 gua juga harus ngindar manual ini bum ih yap tapi kalo yang sayap gitu ya kostum yang sayap buka dari maya ribu kristal. Gua bakal kemungkinan dapet. Itu gak ya? Sayap immortal. Sekarang kita coba PVP aja. Duel arena, brawler arena. Bener kan ini? Start duel. Equipmentnya 14 ribu. Aja gila itu defenya 65 ribu. Kenapa itu? Wow. Kenapa defenya gede banget ya? Oh my god. Dan ini beneran lawan orang ya? Gua di... Beneran. Ini pasti kalah dah. Itu defenya gede banget. Gua cuma 30 ribu. Diapain itu? Kayaknya dia nge-enchantnya gila-gilaan ya? The battle will begin shortly. Kenapa ini? Kayaknya koneksi lawannya ini. Ah ini udah start ya. Oh my god. Oh. Dia DC ternyata. Oh my god. Gua menang dalam keadaan kayak gini. Tanpa bertarung ini. Oh shit man. Gua exit aja. Kita cari lagi. Semoga defenya gak terlalu besar ya. Gak kira-kira. Kenapa gua lawan level 51 ini? Ini bener-bener random kah? Wah ini sama aja bunuh diri ini. Holy shit. Kenapa gua lawan 51 ini? Ini 100 ribu ke atas. Winning streak violet. Oke. Gua exit. Ini bener-beneran random gitu. Berapa? Oh tuh kan statusnya beda banget kan? Dia level 40 juga tapi kayaknya emang itu pemain lama ya. Gua baru 2 hari main soalnya ini. Ah kayak gini lagi The battle will begin shortly. Oh gak ada yang langsung. Oke. Come on. Kalo misalnya pake archer ya tanpa ngeliat juga kita bisa nge-skill ya. Mana dia? Oh dia. Come on. Come on. Come on. Kenapa itu? Kenapa ini? Oh shit man. Oh gua. Eh dia bukan tipe archer. Oh my god. Gua dibully. Oh shit man. Oh. Kenapa ini? Oh come on. Come on. Oh shit man. Oh bunuh diri ini beneran. Ini lawannya pada kuat-kuat banget. Oh gua ngapain ini? Nembak kemana gua ini? Yeah. Come on. Dan akhirnya mati juga. Dikian gua dia tipe archer. Oh dia tipe yang ini ya. Oke. Sekarang bisa Oh gak dia bukan friendly ya. Brawler. Oke kita start brawler. Rame-rame kan? Arenanya rame-rame ya. Oke. Semoga ini gak malu-maluin. Pastinya malu-maluin sih. Pastinya soalnya ini baru pertama kali gua nyobain brawler ini. Saya tulisan ini pertama kalinya gua nyobain brawler. Kenapa cuman tiga orang? Kemana ini? Halo. Ada auto skill. Oh bisa auto ya? What the hell? Kenapa bisa auto ini? Ya kalau bisa auto ya auto aja ya. Tapi kan. Gua nyobain dulu manual. Oke. Oh. Cheat. 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 Oh. Oh kenapa gua skill combo itu? Dan gua jatuh terus sekarang. Dan langsung mokat. Gua sekarang gak percaya diri sama manual. Sekarang gua auto aja. Holy shit man. Oh my god. Come on. Kenapa gua down terus? Dan kayaknya gua ngekill random ini. Dan gua ini gak tau mana lawan mana temen. Apa ini lawan semua gitu? Kenapa gua gak bisa ngekill ini? Oh shit man. Gua ngarah kemana itu? Oh shit man. Oh ini ibor. Oh. Oh gua terakhir. Oh shit man. Pemain baru main 2 hari. Dan gak tau apa-apa. Kayak gini nih. Friendly duel. Raid. Party matching. Kayaknya gua belum berani raid deh. Gua takut ngerusak si. Team-teamnya ya. Kayaknya gameplay sekarang cukup ya. Segini dulu ya. Wow gak kerasa ini. Dan inilah gameplay Lena. Dan tadi juga gua ada kesempatan buat ngebuka si kristal yang 5000. Apakah gua itu beruntung atau enggak? Gua gak tau. Dan tadi juga gua udah nyoba PVP. Dan ancur-ancuran banget. Gua nyoba brawler. Amit-amit banget. Parah banget itu brawler-nya. Jadi jika kalian suka dengan videonya silahkan like. Kalau kalian suka dengan channel ini silahkan subscribe. Jangan lupa untuk komen dan share. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye.